Intro Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maksi Nelson Hauhren mempertanyakan pemberhentian dirinya sebagai ketua tim seleksi rekrutmen anggota DPR Papua Barat Jalur Otonomi Khusus berada di 2019-2024 yang dimilai dilakukan secara setiap oleh Biro Hukum Setda Papua Barat Ketua Majelis Rakyat Papua Maksi Nelson Hauhren bersama beberapa anggota Pogja Agama dan Pogja Adat mendatangi kantor kesatuan bangsa dan politik Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu Kedatangan mereka ini untuk mempertanyakan pemberhentian Maksi Nelson Hauhren sebagai ketua tim seleksi rekrutmen anggota DPR Papua Barat Jalur Otonomi Khusus Friadi 2019-2024 yang dimilai dilakukan secara sepihak oleh Biro Hukum Setda Papua Barat Kepada wak media, Hauhren bahkan menyebut jika dirinya sangat merasa tersinggung karena tidak ada pemberhentian yang dilakukan oleh Kesbang Pol Papua Barat terkait hal itu karena pengangkatan dirinya sebagai ketua tim seleksi merupakan pengangkatan sebagai anak adat dari masyarakat tanpa saya tahu, tanpa saya tahu saya cukup sangat tersinggung sekali kenapa saya, saya bagi tim seleksi dalam masa tidak tahu menanggung itu dan tidak pernah ada komunikasi sedikit pun dari Kesbang Pol dengan kami di MRT Surat pemberhentian dari Pak Buk kepada kami, bukan Pak Buk, itu benar kepada kami, bukan Pak Buk yang tentu menanggungnya oleh itu, setbali itu beruntung tentang dasar apa, pemberhentian dan pemberhentian pengangkatan masyarakat di MRP itu kan bukan pengangkatan masyarakat di MRP sebagi anak adat yang diangkat dari awal kita kan sudah memilih Pak Buk Tayo setelah Pak Buk Tayo di Odes sementara itu anggota Pogji Agama Kelly Dewiri juga meminta agar rekrutmen anggota DPR Jalur Otsus harap melibatkan MRP Papua Barat di dalamnya apalagi kata Dewiri, Maksimusun O'Heron dipilih sebagai Ketua Pansel merupakan hasil rapat penuh yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk itu, dirinya meminta kepada Kepala Biro Hukum Setelah Papua Barat agar dapat memberikan ruang kepada masyarakat asli Papua dan tidak membatasi mereka di MRP Papua Barat supaya menjadi sebuah tidak menganggungkan kita berikan perhimpangan di pendana yang kita tunggu melihat jatuh pemerintah apa-apa, desakannya itu makhluk apa itu, apa-apa DPR MRP terlibat di dalam dan itu bukan keinginan masyarakat itu hasil rapat pleno itu paripuran luar biasa pleno luar biasa dan itu di bulan belakang di MRP terlepas di masyarakat juga di MRP masyarakat adalah anak-adat yang dipilih oleh masyarakat tidak ada teman-teman untuk duduk di lembaga kultur ini tidak ada sahaja dan sahaja apa sedangkan Anton Domruen yang merupakan anggota Pogja Adat menuturkan maksi ahor yang diangkat oleh seorang gubernur namun yang terjadi surat keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh seorang staf ahli dan Biro Hukum Papua Barat untuk itu Anton berharap persoalan tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari lembaga kultur lalu langas yang membuat terutama kami sudah rapat terus diplenokan dan diperuskan oleh itu sebagai perwakilan dan perwakilan di panitia seleksi nah dengan demikian memang kekesalan kami ini kan pelantikan itu dilantik oleh seorang gubernur Pogja Papua Barat nah kami kesalian artinya bahwa SK pemberhentian itu dikeluarkan oleh seorang gubernur staf ahli nah oleh sebab itu hal seperti ini belum dikomunikasikan sehingga ini menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan secara bersama-sama bahkan pihak MRP Papua Barat juga menyampaikan hingga hari ini masih banyak masalah yang terjadi dalam tim pansel sebab diduga ada peserta yang diluluskan dari partai politik dan bahkan ada yang usianya sudah lewat apabila mengacu dalam peraturan maka hal itu tidak diperbolehkan Natalindo Kerewai mengabarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih